Hai bunda, menyapih anak setelah masa menyusui memang menimbulkan kegalauan ya bunda. Tidak jarang sudah disapi beberapa hari, bunda merasa tidak tega dan akhirnya kembali menyusui. Nah, agar tidak maju mundur, bunda perlu mengenali tanda anak siap disapi terlebih dahulu. Penyapihan yang baik sedianya terjadi ketika seorang anak tidak lagi memiliki kebutuhan untuk disusui secara nutrisi atau emosional. Bayi yang menyapi sendiri biasanya berusia 2-4 tahun dan mendapatkan sebagian besar nutrisinya dari makanan padat, minum dengan baik dari cangkir, dan mengurangi menyusui secara bertahap. Nah, berikut ini ada 5 tanda si kecil siap untuk disapi yang bisa jadi panduan bunda. Yang pertama, bayi lebih jarang menyusu. Banyak anak menyapi sendiri karena mereka lebih tertarik untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka. Saat mereka makan lebih banyak makanan padat, perut mereka mungkin terlalu penuh untuk sesi menyusui. Yang kedua, anak kehilangan minat menyusu. Bayi menyusu biasanya untuk alasan kenyamanan sekaligus pemenuhan nutrisi. Setelah mereka berusia 12 bulan dan makan sumber nutrisi lain, keinginan mereka menyusu biasanya semakin berkurang bunda. Inilah saatnya melancarkan sesi menyapi. Yang ketiga, anak ingin minum dari cangkir. Saat si kecil belajar minum dari sumber selain puting seperti cangkir, artinya mereka memulai proses disapi. Tak jarang, anak juga mungkin meminta minum dari cangkir lebih sering saat proses menyapi berlanjut. Yang keempat, anak merasa aman. Teori keterikatan mengatakan bahwa cara kita mengembangkan keterikatan pada figur orang tua dan orang lain akan mempengaruhi keperibadian kita. Anak-anak kecil yang merasa aman lebih mungkin untuk menyapi lebih awal daripada anak-anak yang cemas atau terlalu lekat. Mereka yang membutuhkan dukungan emosional ekstra dapat mencarinya dengan menyusu. Jika bunda menyapi mereka namun tampak sangat membutuhkan perhatian bunda, pastikan bunda masih memberinya banyak kenyamanan, kasih sayang, dan pelukan. Yang kelima, anak mengatakan tidak. Anak-anak yang lebih besar dapat memberitahukan apa yang mereka minati antara segelas air atau sesi menyusui. Sedangkan yang lebih kecil mungkin akan memberitahu dengan cara menggigit putih susu atau mendorong bunda menjauh. Tapi jangan bingung antara mogok menyusui dan keinginan untuk menyapi ya bunda. Terkadang infeksi telinga, sakit perut, dan kondisi fisik lainnya bisa membuat si kecil enggan menyusu. Jika mereka memang siap untuk disapi, segera perkenalkan susu formula melalui botol untuk membantu proses penyapihan lebih lanjut.